Penangkap pelaku penipuan yang menyebabkan 116 mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Niel Sengkeria Rupawan, Sini Sip Tiarani, terlihat dengan iming-iming keuntungan online. Penangkap pelaku penipuan yang menyebabkan 116 mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Pelaku menawari mahasiswa berinvestasi di toko online dengan iming-iming keuntungan 10%. Satu orang pelaku penipuan kepada mahasiswa IPB telah diamankan. Lalu bagaimana nasib mahasiswa lepas dari pinjaman online? Kami akan membahas bersama Derajat Martianto, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Melalui sambungan telepon juga bergabung bersama kami, Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Desa Keuangan atau OJK. Pak Derajat, selamat malam. Pak Derajat, selamat malam.